Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menambahkan RAM di HP Xiaomi Redmi 13 Nah teman-teman selain RAM bawaan di HP Xiaomi Redmi 13 Kita juga bisa melakukan penambahan RAM virtual teman-teman Nah kemudian bagaimana cara untuk menambahkan RAM di HP Xiaomi Redmi 13 Sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk menambahkan RAM di HP Xiaomi Redmi 13 Pertama kita bisa masuk ke setelan seperti ini Setelah kita berada di setelan Kita scroll Kita cari pilihan setelan tambahan Setelah ketemu pilihan setelan tambahan Kita ketuk saja setelan tambahan seperti ini Kemudian di setelan tambahan Di sini kita scroll saja hingga ada pilihan penambahan memori Nah setelah itu silahkan teman-teman ketuk penambahan memori seperti ini Selanjutnya di sini akan ditampilkan seberapa besar kita bisa menambahkan RAM di HP Xiaomi Redmi 13 teman-teman Di HP Xiaomi Redmi 13 saya di sini Saya bisa menambahkan RAM maksimal hingga 8GB Tapi untuk bisa menambahkan RAM ini kita harus memastikan bahwa Memori internal HP Xiaomi Redmi 13 kita masih cukup banyak teman-teman Karena penambahan RAM ini dia diambilkan dari memori internal Oke untuk menambahkan RAM kita tinggal ketuk saja beberapa RAM yang ingin ditambahkan Kalau kita ingin menambahkan RAM 8 tinggal ketuk seperti ini Nah kita akan diminta untuk memulai ulang perangkat Agar penambahan RAM bisa diterapkan Silahkan teman-teman ketuk mulai ulang Maka HP Xiaomi Redmi 13 nya dia akan dimatikan dan diaktifkan kembali Setelah HP Xiaomi Redmi 13 nya diaktifkan Nantinya RAM tambahannya akan menjadi 8GB teman-teman Atau sesuai dengan yang kita pilih Tapi di sini saya tidak ingin memulai ulang Karena nanti dia akan sangat lama Oke teman-teman demikian tutorial cara menambahkan RAM di HP Xiaomi Redmi 13 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh